selamat menikmati namun sebelum kita lanjut, langkah baiknya bagi kalian yang belum like dan subscribe channel gue silahkan subscribe sekarang juga karena gue bakal menyajikan atau membuat konten-konten atau video ya untuk belajar bahasa Jepang jadi silahkan like dan subscribe sekarang juga kita langsung saja ke pelajaran kita hari ini yaitu belajar bilangan dalam bahasa Jepang ya guys oke langsung saja kita mulai dari bilangan Ichi Ichi yang artinya satu satu Ni Ni yang artinya dua Dua Sang Sang yang artinya tiga Tiga Si Si Yong Yang artinya empat Empat Go Go yang artinya lima Lima Roku Roku yang artinya enam Enam Sici 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 Atau Nana 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 yang artinya tujuh Tujuh Haci 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 yang artinya delapan Delapan Kiu Kiu Atau Ku Ku yang artinya sembilan Sembilan Ju Ju Yang artinya sepuluh 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 Kemudian berikutnya adalah Ju Ichi Ju Ichi Yang artinya sebelas Sebelas Juni Juni Yang artinya dua belas Dua belas Jusang Jusang Yang artinya tiga belas Tiga belas Juyong Juyong Yang artinya empat belas Empat belas Jugo 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 Yang artinya lima belas Lima belas Juroku 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 Yang artinya enam belas Junana Junana Yang artinya tujuh belas Tujuh belas Juhachi Juhachi Yang artinya delapan belas Delapan belas Jukyu 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 Yang artinya sembilan belas Sembilan belas Niju 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 Yang artinya Dua puluh Dua puluh Terus berikutnya adalah Sangju Sangju Yang artinya tiga puluh Tiga puluh Yungju Yang artinya empat puluh Empat puluh Gouju 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 Yang artinya lima puluh Lima puluh Rokuju 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 Yang artinya enam puluh Enam puluh Nanaju Nanaju Yang artinya tujuh puluh Yungju Yang artinya tujuh puluh Hachiju 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 Yang artinya delapan puluh Kyuju 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 Yang artinya sembilan puluh Sembilan puluh Yungju 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 Yang artinya seratus 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 Nihyaku 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 Yang artinya dua ratus Dua ratus Sambyaku 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 Yang artinya tiga ratus Tiga ratus Terus yang berikutnya adalah Yunghyaku Yunghyaku Yang artinya empat ratus Empat ratus Gohyaku Gohyaku Yang artinya lima ratus Lima ratus Robhyaku 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 Yang artinya enam ratus Enam ratus Nanahyaku Nanahyaku Yang artinya tujuh ratus Tujuh ratus Habhyaku Habhyaku Yang artinya delapan ratus Delapan ratus Kuyaku Kyuyaku Kyuyaku Yang artinya sembilan ratus Seng Yang artinya seribu Niseng Yang artinya dua ribu Zanzeng Yang artinya tiga ribu Nanaseng Nanaseng Yang artinya tujuh ribu Tujuh ribu Kemudian berikutnya adalah Haseng Haseng Yang artinya delapan ribu Delapan ribu Kyuseng Kyuseng Yang artinya sebilan ribu Sembilan ribu Ichimang Ichimang Yang artinya sepuluh ribu yen Sepuluh ribu yen Jumang Jumang Yang artinya seratus ribu yen Seratus ribu yen Jadi cara yang menghitung adalah Silahkan hitung empat angka dari belakang ya guys Saya sudah tulis dengan warna merah ya Jadi kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Jadi setelah Empat digit ada Sisanya lagi sepuluh ya guys Ada angka sepuluh Jadi kita baca dari situ Jumang Jumang Hyakumang Hyakumang Yang artinya Satu juta yen ya guys ya Satu juta yen Jadi cara yang menghitung sama ya guys ya Kita hitung dari belakang Saya sudah tulis dengan warna merah ya guys ya Jadi kita hitung Jadi kita hitung Satu Dua Tiga Empat Setelah itu masih sisa Seratus ya guys Angka seratus ya guys ya Jadi kita baca Hyakumang Hyakumang Terus berikutnya ada kan Terus berikutnya adalah Ichioku Ichioku Caranya menghitung adalah Karena Ichioku itu sama dengan Seratus Juta Yen Seratus juta yen Jadi caranya menghitung sama ya guys ya Kita hitung dari belakang Satu Dua Tiga Empat Setelah itu Masih ada sisa Empat ya guys ya Nolnya masih ada empat Terus ada satu Lagi satu Jadi sisa lima ya guys ya Jadi kalau Kita melihat angka seperti ini Kita baca Ichioku Ichioku Terus berikutnya adalah Terus berikutnya adalah